Pendekar Kidal Jelit 19. Dia keluar kembali ke kamar buku, duduk di kursi serta menuang secangkir teh lalu diminumnya pelan. Kira setengah jam kemudian dia kembali dengan gayung berisi air jernih, waktu nimutar tubuh secepat kilat pitok acu di dalam gayung dia jemput dan disimpan ke dalam lengan baju. Waktu di Kot Sin San Ceng dia pernah mencoba mutiara mestika itu, ternyata berhasil mengubah getah hitam kental itu menjadi air jernih. Maka timbul ilamnya yang aneh yaitu coba merendah em mutiara ini di dalam air, dengan air rendaman mutiara ini mungkin berkasiat untuk menawarkan getah beracun. Kalau berhasil berarti obat penawar getah beracun yang dituntut pekoapang, tidak akan jadi persoalan lagi, selama urusan jadi beres. Dengan menjinjing gayung berisi air jernih pelan dia tuang ke dalam guci berisi bubuk obat serta diaduk beberapa kali, kemudian air obat ini ia saring sedikit lalu dituang ke dalam mangkok berisi getah beracun. Kali ini tidak terjadi perubahan drastis seperti tempoh hari waktu dia masukkan mutiara ke dalam getah yakni mengeluarkan suara serta mengeluarkan asap kuning tapi setelah dituangi air obat, getah kental hitam sekarang pelan mulai cair dan berubah warnanya, berubah bening seperti air jernih. Dengan tajam kuningi ikuti perubahan ini, tanpa terasa sorot matanya mi mancarkan cahaya terang, wajahnya nan cakap mengulung senyum puas kemenangan. Dia berhasil. Sebetulnya dia tidak yakin akan ilamnya yang aneh dan hanya ingin coba, tapi ternyata berhasil dengan baik, keruan bukan kepalang senang hatinya. Tapi dia tahu, ada orang mengawasi gerak-geriknya dari pintu rahasia. Maka dengan wajar dia lalu pindah mangkoka berisi getah beracun tadi ke tempat yang agak jauh, kembali dia ambil cangkir teh serta menghirupnya seteguk lalu menengada seperti mi mikirkan sesuatu. Tiba dia letakkan cangkir dengan kera, terburu, dengan langkah lebar menuju ke amari obatan, dari sini. Koma sekenanya pula dia mencomot dua tiga puluh macaem obatan, kali ini dia tidak minum buknya dengan lumpang besi, tapi diusap di telapak tangannya, obatan itu segera diusapnya jadi bubuk yang lembut. Tiba di luar ada orang mengetuk pintu, lalu terdengar sin ih berteriak, lingkong cu. Tanpa berpaling kun gi menjawab, masuklah. Pelan daun pintu terbuak. Sinih mi langkah masuk, biji matanya yang jeli mengawasi kun gi, katanya heran, lingkong cu apa yang sedang kau lakukan. Kun gi sebarkan bubuk obatnya ke atas meja sambil menjawab tertawa, malas aku menumbuknya, maka ku usap saja. Kenapa tidak serahkan pada hamba untuk menumbuknya? Pekerjaan ringan saja kenapa harus menyusahkan orang lain baiklah nona bantu aku ambil segayung air hujan saja, lalu masukkan semua bubuk obat yang di meja ini. Hamba tahu, hidangan makan siang sudah tersedia, hamba kemarin mi manggil kong cu untuk makan, lalu diakumpulkan bubuk obat yang terserak di atas meja dan dibungkusnya kertas terus dibawa ke belakang. Lekas kun gi ambil mangkok berisi getah beracun yang sudah menjadi air jernih itu dan dibuang keluar taman, lalu ia kembali ke kamar buku. Hidangan mi mang sudah tersedia. Setelah berhasil mi membuktikan air bekas rendaman pitok acu juga berhasil menawarkan getah beracun, legalah perasaan kun gi, maka makannya jadi tambah lahap. Sinih keluar dari kamar buku, katanya, hamba sudah rendam racikan obat di dalam air. Kun gi mengangguk, sin ih lalu meladani dia makan selesai makan sin ih angsurkan handuk pada kun gi untuk cuci muka. Setelah mi bersihkan muka dan cuci tangan kun gi berkata, aku perlu istirahat, nona tidak usah mi ladani lagi. Hamba ditugaskan mi bantu lingkong cu, kalau nanti ditanya cong kean, bagaimana hamba harus menjawab? Baiklah, setelah kau makan, ada satu hal boleh kau kerjakan, tugas apa yang kong cu serahkan pada hamba. Dua maca em racikan obat yang direnam air harus diaduk dengan sendok perak tugas ini ku serahkan padamu, habis berbicara dia melangkah ke kamar buku. Hamba terima tugas, seru sin ih berseri sengan. Belum lama kun gi duduk di kursi malas, sin ih sudah datang menyuguhkan teh. Letakkan saja di meja, kau boleh pergi makan, katanya. Manis tawasin ih, katanya, hamba sudah makan, sekarang juga mulai bekerja, setelah mi letakkan cangkir dan poci teh lantas berlari keluar. Pelan kun gi pejamkan mata, ia istirahat di kursi malas sambil menenangkan pikiran, didengarnya suara lirih di belakang almari, kiranya orang yang sembunyi dan mengawasi dirinya sedang mengundurkan diri. Kun gi tersenyum, lekas dia berdiri, lalu menuang setengah mangkuk getah beracun pula ditaruh di meja. Lalu cepat diatarik setiap laci, tujuh macam obatan yang ada tanpa ukuran asal comot terus digosok di telapak tangan sehingga jenis obatnya sukar dibedakan lagi, semuanya dia bagi menjadi tujuh tumpuk, lalu disinkirkan satu persatu, setelah itu dikembali bermalasan di kursi malas. Tak lama kemudian didengarnya langkah pelahan masuk terang sin ih yang masuk. Kun gi bertanya, apakah sin ih? Ya, inilah hamba, sahut sin ih, sekilas dia milir ik, maka dilihatnya tujuh kelompok obat di atas meja, dengan suara heran dia bertanya, lingkong cu mau diapakan ketujuh tumpuk obat bubuk ini? Kun gi menggeliat lalu berbangkit, katanya. Boleh nona merendam ketujuh, kalau MPOK obat bubuk itu dengan air hujan, di dalam tujuh guci yang berbeda, lalu dia berbangkit dan katanya pula, setelah obat ini direndam nona harus mengaduknya dengan sendok perak aku terlalu penat, ingin kembali ke kamar, kalau tiada urusan, jangan ganggu aku lalu dia kembali ke kamar tidurnya. Sin ih mengiyakan. Sesuai pesan kun gi, dia masukkan tumpukan obat bubuk itu ke dalam tujuh guci, kecil, lalu direndam dengan air hujan dan pada setiap guci dia mengaduk sekian lamanya secara bergiliran. Pada saat dia sibuk mengaduk terdengar suara giolan seng cong kean ni manggil, sin ih. Lekas sin ih letakkan sendok serta menyaut. Hamba ada di sini, buru dia berlari keluar, dilihatnya seng cong kean giok lan mengiringi ho pang cu so yok, bunga melur, sudah masuk kamar buku. Tersipu dia menekuk lutut mi beri hormat seraya berkata, hamba mei nyambut kedatangan ho pang cu dan cong kean. Berdirilah, kata giolan sedang apa kau barusan. Sin ih berdiri lurus, sahutnya, atas pesan lingkong cu hamba sedang mengaduk obat. Mana lingkun gitanya so yok seng ho pang cu. Lingkong cu kembali ke kamarnya, katanya mau tidur sahut sin ih. So yok berdehem keras, jengeknya memangnya dia kemari untuk tetirah merandek sebentar, dia berpesan, pergi kau panggik dia, katakan aku sengaja kemari menengoknya. Sin ih mengiakan, lalu mim bungkuk badan dan berkata dengan serba susah, lapor hu pang cu, lingkong cu sudah tidur, tadi dia berpesan, kalau tiada urusan penting dilarang mengganggu dia. Huh, bertingkah, besar kepala, jengek so yok u ringan. Dia tidak tahu kalau ho pang cu akan datang, ia pesan sin ih supaya tidak mengganggu, betapapun dia adalah tamu kita, silahkan ho pang cu duduk di kamar buku untuk menunggu sebentar, lalu giok lan berpaling mim beri kedipan mata pada sin ih, katanya, lekas seduhkan secangkir teh untuk ho pang cu. Sin ih mengiakan dan buru mengundurkan diri. So yok tersenyum, katanya, semuai ini memang pintar jadi tuan rumah, teramat sayang pula kepada tamu, katanya bernada menyindir. Merah muka giolan, katanya serba salah, kita mengundang lingkong cu untuk mim buat obat penawar getah beracun, urusan menyangkut kepentingan pang kita, adalah jamaka kalau kita milayaninya sebagai tamu terhormat. So yok mendekati rak obat, dia melihat geletah beracun yang ada di dalam mangkuk. Katanya, tai siang minta dia di dalam tiga hari menyelesaikan obat penawarnya, kalau setiap siang dia harus tidur, kapan dia bisa menunaikan tugas? Hamba sudah sampaikan perintah ini kepada lingkong cu, dia berjanji akan menyelesaikan tugasnya dalam tiga hari. Saem Moai juga katakan kalau gagal tai siang akan mim menggeal kepalanya. Hamba pikir dia berjanji menyelesaikan tugas dalam tiga hari, jadi tidak ku katakan perintah ini. Memangnya ku duga Saem Moai tentu rikuh mengatakan hal ini kepadanya, maka sengaja aku kemari untuk mim bereskan soal ini. Waktu mereka bicara sin ih sudah datang mim bawa dua cangkir teh yang masih mengepul, katanya, Hu Pangcu, Congkoan, silahkan minum. Sin ih, tanya So yok, Lingkun gi menyuruhmu mengaduk kedua guci air obat ini? Ya, semuanya ada sembilan guci. Apa sembilan guci seru So yok heran? Giok J bilang pertama kali dia Mienge ambil enam belas maca M obat lalu ambil dua puluh tiga maca M, semua hanya direndam jadi dua guci, bagaimana bisa jadi sembilan? Kiranya yang sembunyi di belakang amari mengintip gerak-gerik lingkun gi adalah Giok J. Semula mimang merendah M dua guci, akhirnya ditambah lagi sembilan guci, ini dilaksakan setelah makan siang, sin ih menerangkan. So yok melengat, tanyanya, obat apa saja yang dia ambil, apakah kau masih ingat? Lingkong cu sendiri yang mengambilnya, dari laci, waktu hamba masuk semua sudah dibagi menjadi tujuh kelompok semuanya sudah jadi bubuk, jadi sukar diketahui obat apa yang telah dia ambil. Memangnya permainan apa yang sedang dia lakukan kata So yok dingung. Hakikatnya Lingkong cu tanpa menggunakan lumpang besi, dia hanya menggosokkan obat di telapak tangannya, semua lantas hancur jadi bubuk. Berubah air muka So yok, katanya sambil berpaling pada Gioklan orang ini mampu menggosokkan obat menjadi bubuk, lukangnya tentu tidak lemah. Tanda petik, menggosok batu jadi bubuk sudah teramat sukar dilakukan kaum persilatan umumnya, tapi di hadapan Ho Pangcu kepandayan sepele ini tentu tidak jadi soal demikian Gioklan mengumpaka. Kepandayan setara fitu, Sam Muai sendirikan juga sanggup kata So yok. Terdengar pintu di seberang sana berkeriut dibuka orang lalu terdengar suara berkomandang, Sin Ih, siapa yang datang? Lingkong cu, seru Sin Ih berjingkrak girang, inilah Ho Pangcu dan Congkuan yang kemari menengokmu. Terdengar langkah cepat mendatang, tampak pemuda cakap gagah melangkah masuk. Seketika terbeliak matu So yok dengan tajam di atap wajah Kun Ki, lalu berkata dengan tertawa lebar, Sa Muai, inikah Lingkong cu? Lingkong cu sambut Gioklan, inilah Ho Pangcu, kami sengaja datang menemui Kongcu. Kun Ki tertawa ramah, dia menjura kepada So yok, katanya, Ho Pangcu sudi berkunjung, Chai Hai terlambat menyambut, sungguh kurang hormat, harap dimaafkan. Gemerlap biji matu So yok, katanya sambi menbalos hormat. Lingkong cu cakap ganteng dan gagah perwira, beruntung aku dapat bertemu. Ho Pangcu terlalu mimuji, ujar Kun Ki. Kabarnya Kongcu berhasil menyelesaikan tugas dalam tiga hari di Kotsin San Cheng, tentunya mahir dan ahli dalam ilmu obatan, entah siapakah guru besarmu biasanya sikapnya dingin, dan angkuh terhadap siapapun, tapi setelah berhadapan dengan Lingkun Ki, entah kenapa sikap dinginnya lantas berubah, wajahnya dihiasi senyuman gembira. Guruku, seorang pelancongan yang suka mengembara di Kangau, beliau tidak suka diketahui namanya harap Ho Pangcu maaf. Tidak apa, ujar So yok. Gurumu seorang kosen, kalau tidak boleh diketahui namanya, Kongcu tidak usah merasa Riku. Dia M.G.O. Lan Mimbatin, entah kenapa hari ini J.I.C. berubah sikap? Tiba So yok menegurnya Saem Moai, kenapa kau diam saja dan Mimbiarkan aku ngeceh? Lalu dengan tertawa dia menembahkan, silakan duduk Lingkong Chu. Setelah berduduk, So yok mengawasi Kun Gi dan berkata, ku dengar dari Saem Moai bahwa Kong Chu berjanji dalam tiga hari akan Mimbuatkan obat penawarnya, entah bagaimana hasil usahamu. Kun Gi tertawa, katanya, Chai Hai sudah meracik tujuh maca M obat, terbagi menjadi tujuh guci dan direndam air, apakah bisa untuk menawarkan getah beracun, besok baru dapat diketahui setelah dicoba. Metu So yok mengerling, katanya, agaknya Lingkong Chu sudah punya persiapan dan yakin akan berhasil. Kun Gi tertawa dan katanya, kalau Chai Hai tidak yakin mana berani berjanji tiga hari menunaikan tugas? Syukurlah kalau begitu, ujar So yok, kalau Lingkong Chu betul dapat membuat obat penawar dalam tiga hari, betapa senang hati suhu. Tergerak hati Kun Gi, tanyanya, entah Chiam Pua siapakah guru Pang Chu? So yok tertawa, katanya, suhu adalah tai siang Pang Chu dari Pang kita, setelah kau berhasil Mimbuat obat penawar, akan ku bawa kau menghadap beliau. Setelah Chai Hai menyelesaikan tugas hanya satu keinginanku, ujar Kun Gi titik. Coba katakan keinginanmu, tanya So yok berseri. Chai Hai harapang kalian suka memberi tahu di mana sarang He Liong Hwe sebenarnya. Apa seru So yok terbeliak heran, kau ingin pergi ke sarang He Liong Hwe? Giyok Lan segera menimbrung dua teman Lingkong Chu ditawan orang He Liong Hwe. Sesaat So yok menepukur, lalu bersuara lagi. Jejak orang He Liong Hwe A mat rahasia dan tersembunyi, sudah tentu sarang mereka pun sukar diketahui, jangan kata Pang kita, orang He Liong Hwe sendiri pun hanya beberapa gelint insinyur saja yang tahu, di pihak kita kecuali tai siang mungkin tiada orang kedua yang tahu. Lalu dengan cekikikan dia menembahkan, jangan khawatir, setelah ku tanya kepada tai siang, nanti ku beritahukan padamu. Terima kasih atas bantuan Ho Pang Chu, soal ini tidak perlu terburu, bila Cai He berhadapan dengan tai siang belum terlambat kewajukan pertanyaan ini. Begitupun baik, akanku nanti kau bicara, asal suhu mengangguk, seluruh pekoap Pang akan bantu kau meluruk ke He Liong Hwe dan menolong kawanmu. Cai He hanya ingin tanya alamat mereka saja, soal menolong orang tak berani aku bikin repot pang kalian. Kalau begitu Ling Kong Chu kurang simpatik, ujar So Yok. Kau telah bantu kesulitan kami, kan jamak kalau kami bantu kau menolong temanmu tanpa menunggu Kun Gi bersuara segera dia menembahkan, baiklah, hal ini diputuskan begini saja, besok aku datang untuk melihat Ling Kong Chu melakukan percobaan, entah kehadiranku diperbolehkan teida? Berat ucapan Hu Pang Chu, jawab Kun Gi. Mencoba obat bukan soal rahasia, Hu Pang Chu dan Cong Kuan kalau berminat boleh saja datang dan akanku sambut dengan senang hati. Baik besok aku pasti datang kata So Yok dengan tertawa, lalu ia berbangkit, serunya, semuai hayolah kita pergi, Giyoklan lantas hiringi So Yok keluar. Kun Gi mengantar sampai depan pintu, katanya, maaf Chai Ha tidak mengantar lebih jauh. Setelah kedua orang itu pergi, sini hunjuk tawa lucu penuh arti, katanya, Ling Kong Chu baru pertama kali hamba melihat Hu Pang Chu bersikap begini ramah terhadap tamu. Kun Gi tertawa, katanya, apakah biasanya Hu Pang Chu galak? Dalam Pang kita hanya Hu Pang Chu saja yang sukar diajak bicara. Semua orang tak berani banyak bicara sama dia, kuatir kalau kelepasan omong. Mendadak dia merendahkan suara, katanya, kabarnya semalam Hu Pang Chu menjatuhkan hukuman mati kepada dua HO Ho Atsu Chia. Lantaran seorang He Liong Hwe berhasil lolos, tapi sikapnya tadi ramah dan gembira terhadap Kong Chu, baru hari ini dia betul tertawa. Memangnya tertawa saja ada betul dan salah goda Kun Gi. Memang ada, biasanya kalau Hu Pang Chu tertawa suaranya. Terasa dingin kaku, tidak seperti tadi. XX Dewi XX Kentongan pertama baru saja lewat, Kun Gi bersimpuh di atas ranjang mulai bersemedi, mendadaka indranya merasakan sesuatu di luar. Setiap insan persilatan dikala bersema dimengerahkan kekuatan batinnya, dalam jarak dua puluhan tumbak umpama ada jarum jatuh di atas tanah juga dapat didengarnya dengan jelas. Maka dalam perasaannya sayut ada sesosok bayangan orang Mi lompat masuk ke dalam pekarangan. Tergerak pikirannya, segera dia pasang kuping mendengarkan lebih cermat, terasa gerak-gerik orang ini amat hati dan waspada. Malah Mi runduk maju meket dinding, kalau dirinya tidak selalu waspada tentu takkan mendengar apa, setelah berada di pekarangan orang itu lewat kamar tengah dan cepat menuju ke rumah kecil di belakang taman. Kun Gi Mi Mbatin, rumah kecil di belakang itu adalah tempat tinggal nenek tua yang bekerja di dapur bersama Sin Ih, orang ini dia em masuk ke sana untuk apa sembari berpikir sekenanya dia raih jubah luarnya, baru saja hendak buka pintu untuk periksa keluar, tiba didengarnya pula suara lambayan pakaian orang tertiup angin, orang itu sudah bergerak keluar pintu pula dari belakang, kali ini gerak-geriknya lebih berani, agaknya tidak main sembunyi lagi, arahnya ke kamarnya. Sudah tentu Kun Gi tidak tahu orang itu kawan atau lawan, tapi dia berani pastikan bahwa orang di luar adalah seorang gadis ini dapat dibedakan dari langkahnya yang lembut dan ringan, malah, ginkang orang ini amat tinggi, rasanya lebih unggul daripada Giyok Je. Tangan Kun Gi yang terlulur hendak membuka pintu tak bergerak soalnya dia hendak melihat gerak-gerik orang selanjutnya, maka dia berdiri diam menunggu. Setelah sampai di depan pintu, orang itu juga menghentikan langkah dan lantas mengetuk pintu dua kali, ketukan yang amat pelahan serta mei manggil lirih, Ling Esi Angkong. Melenggong Kun Gi mendengar panggilan ini, batinnya, siapa dia? Ku kenal suaranya, segera ia pun mim buka pintu. Tampak seorang gadis berperawakan ramping sama MPAI, padat dan menggiurkan berdiri anggun di depan pintu, kedua bola matanya tampak bersinar bak bintang kejora di malaem gelap. Begitu mala saling pandang, timbul suatu perasaan aneh dalam benak Kun Gi, terasa olehnya sorot metu ini pun sudah hamat dikenalnya, sekilas dia melenggo NG, tapi segera ia bertanya, Nona. Tanpa bersuara gadis itu menyelingap masuk kamar. Cepat Kun Gi putar badan seraya membentak dengan suara tertahan, siapa kau? Mungkin teramat gelap kalau Kun Gi dapat melihat jelas orang, tapi Nona itu tidak jelas melihat keadaan kamar. Terdengar Nona itu telah menyalakan sebatang obor kecil, katanya dengan suara lembut, kalau mau bicara, tunggulah setelah aku menyulut api, dia mendekati meja menyulut lentera, lalu Mim balik, suaranya tetap lembut, aku bernama Bikui, Bunga Mawar. Sudah tentu Kun Gi tidak kenal siapa Bunga Mawar, jelas ia pun orang pekkoapang, namun sorot matanya yang Mim mancarkan kasih mesra ini semakin dipandang semakin mengetuk hatinya, katanya kemudian, malah M Nona datang ke Mori, entah ada keperluan apa. Tiba gadis itu tertawa, katanyanya, lantaran kau maka aku kemari, memangnya Ling Siang Kong Tidak ingat padaku lagi? Kikuk juga Kun Gi, katanya, Cai He memang seperti kenal sorot metu Nona, tapi Nona pakai topeng, bagaimana aku bisa tahu? Silahkan duduk Nona. Aku tidak mau duduk, sahut gadis baju hitam. Kurasa kedatangan Nona tentu ada urusan, betul tidak? Kalau tidak ada urusan, untuk apa aku kemari, kata gadis Tio Cekiki kan. Kali ini Kun Gi merasa kenal suaranya, sekilas ia tertegun, dengan tajam di atas taporang, katanya, kau, gadis baju hitam sudah angkat sebelah tangan mim buka topengnya, katanya tertawa manis, sekarang tentu Ling Siang Kong dapat mengenalku. Ternyata betul kau seru Kun Gi kaget dan heran. Gadis baju hitam ini ternyata Un Hoan Kun adanya, lekas dia menutup pintu. Siang Kong tak usah khawatir, kata Un Hoan Kun, Sin Ih berdua takkan siuman sebelum terang tanah. Kun Gi mendekati Nona itu, tanyanya pelahan, pulau ini dikelilingi air dan penjagaan amat ketat, bagaimana kau bisa menyelundup kemari? Dengan kedua tangan Un Hoan Kun mim betulkan rambut di pelipisnya, katanya tertawa dengan kepala mendongak, aku punya lencana dan paham sandi rahasia mereka, sudah tentu dapat keluar masuk dengan leluasa. Apa tujuanmu menyelunduk kepek Hoapang? Tanya Kun Gi. Merah muka Un Hoan Kun, katanya sambil mengerling, apa tujuanku? Soalnya kau disekap dalam karung dan dibawa masuk kepek Hoapang ini, aku khawatir, maka ku ikut kemari. Terharu hati Kun Gi, kedua tangan terlurni megang pundak orang, katanya halus, mi mangcai hai sengaja mi biarkan mereka mengangkut kemari. Terus terang hanya karung saja takkan mampu mengurungku, kenapa Nona harus mi nempuh bahaya begini besar. Un Hoan Kun biarkan saja orang pedang pundaknya, katanya, aku tahu pek Hoapang takkan kuasa menahanmu, tapi aku tetap khawatir, maka ku ikuti kau kemari dengan adanya aku di antara mereka, sedikit banyak bisa mim bantumu juga. Kini Kun Gi ganti pedang kedua tangan orang, katanya lembut, betapa haru dan terima kasih ku akan kebaikan Nona, tapi kau lihat aku tidak kurang suatu apapun, kalau Nona berada di antara mereka, rasanya juga berbahaya, bila jejakmu konangan pasti menggagalkan urusan, lebih baik Nona cepat meninggalkan tempat ini. Pelasun Hoan Kun tarik tangannya, katanya, mereka milah demimu sebagai tamu terhormat lantas tidak berbahaya bagimu. Paling tidak dalam waktu dekat ini aku tidak akan mengalami bahaya. Kalau tidak ada bahaya, memangnya untuk apa malah em begini aku mengunjungimu. Ling Kun Gi mi lengak tanyanya, Nona mendengar khabar apa? Tujuan mereka menculikmu kemari supaya kau mi imbuatkan obat penawar getah beracun. Bukan, Tais yang suruh kau menyelesaikan tugas dalam tiga hari, betul tidak? Betul, kenapa? Ketahuilah, Tais yang sudah mi memberi perintah kepada Ho Pang Chu, kalau dalam tiga hari kau tidak bisa menyelesaikan tugasmu, dia harus mi bawa kepalamu menghadap beliau. Hal ini aku memang tidak tahu, kata Kun Gi, tapi tidak perlu tiga hari, besok juga aku sudah berhasil menyelesaikan tugas. Kini ganti Un Ho An Kun yang tertegun, katanya dengan suara ragu, kau sudah berhasil mi imbuat obat itu. Belum, sahut Kun Gi menggeleng, tapi aku sudah ada akal, lalu diajelaskan Ker bagaimana ada merendam mutiara ke dalam air dan ternyata bisa menawarkan getah beracun itu. Kau pernah bilang mau mencari jejak bibi yang hilang, kini kenyataan bahwa bibi tidak berada di Pek Ho Apang ini, buat apa kau harus mi imbuat obat itu pula? Nona hanya tahu yang satu dan tak tahu yang lain, bahwa aku rela di sini sementara, maksudku hendak mencari tahu asal usul getah beracun dan HWI Liong Sa M.KM. HWI Liong Sa M.KM Ho An Kun menegas. HWI Liong Sa M.KM sebetulnya ilmu pedang larisan keluarga ku, tapi tin pang Sa M.KM, tiga jurus pelindung pang, dari Pek Ho Apang ternyata HWI Liong Sa M.KM keluarga ku. Bisa demikian seru Un Ho An Kun heran, ehm, sudah kau selidiki. Belum sempat, tapi sekarang ketambahan lagi suatu kejadian, kejadian apa tanya Ho An Kun. Beberapa temanku khabarnya ditawan orang HWI Liong HWI, disangka bahwa mereka dijadikan sandra, disangka bahwa Mirka adalah H.O. Ho At Su Chia dari Pek Ho Apang, maka mereka dijadikan sandra supaya Pek Ho Apang menyerahkan diriku sebagai imbalannya. Bertaut Alisun Ho An Kun, tanyanya, lalu apa tindakanmu? Kecuali Tai Siang, tiada orang kedua yang tahu letak sarang. Hei Liong HWI, terpaksa aku harus tanya kepada Tai Siang. Un Ho An Kun kaget, serunya, kau mau menemui Tai Siang Ho Apang Cu sudah berjanji, bila aku selesai mim buat obat, dia akan mim bawa ku menemui Tai Siang. Ku dengar Ho Apang Cu So Yok, perempuan yang berdarah dingin, cantik rupanya, kejam hatinya, banyak curiga dan gampang berubah pendirian, kau harus hati. Aku dapat melayaninya. Un Ho An Kun melirik mencibirnya serta berkata dengan tertawa, kelihatannya kau banyak akal, ku dengar Pek Ho Apang Cu Bok Tan amat ramah terhadapmu, mungkin So Yok juga. Kiranya Pek Ho Apang Cu bernama Bok Tan. Merah muka kungi, katanya lirih, Nona jangan khawatir, aku bukan laki bergajul. Pipi Ho An Kun jadi merah, tapi hatinya merasa bahagia, kepala terunduk mulut pun menggerutu, memangnya aku peduli padamu, lalu ia menembahkan, waktu sudah larut, aku harus lekas pergi. Ku harap Nona selekasnya meninggalkan tempat ini saja, bujuk kungi. Ho An Kun sudah melangkah beberapa tindak tiba berpaling, setelah kau menanyakan sarang He Liyong Hwe, aku akan pergi bersamamu, begitu pintu terbuka, cepat ia berkelebat keluar. Setelah Ho An Kun pergi, sementara sudah mendekati kentongan kedua, kungi dorong pintu kamar buku langsung menuju kamar masak obat, ia mengeluarkan pitocu terus dimasukkan ke dalam guci yang merenam obat bubuk, lalu kembali menutup pintu dan masuk ke kamar tidur. Oh Oh Oh. Matahari sudah tinggi, kungi masih tidur nyenyak. Pagi Ho Pang Cu So Yook bersama Cong Kan Giyok Lian sudah datang, mereka duduk menunggu di kamar buku. Giyok Lan mondar mandir tidak sabar, katanya kepada Sin Ih, coba dilihat apakah Ling Kong Cu sudah bangun. So Yook menggoyang tangan, katanya tertawa, Sem Muai, kenapa tabiatmu sekarang lebih gopoh daripadaku, Kita sudah menunggu, lebih lama sedikit tidak jadi soal Sin Ih, biarkan Ling Kong Cu tidur lebih lama, jangan ganggu dia. Sin Ih mengiakan lalu berdiri meluruskan tangan. Sudah tentu Giyok Lan Tau Hu Pang Cu yang biasanya bertabiat kasar, angkuh dan tinggi hati serta suka eilman ini, ternyata sekarang begini sabar, rupanya dia telah jatuh hati pada Ling Kong Cu. Dia cukup kenal Tai Siang, kalau Ling Kongi tidak berhasil membuat obat, jiwanya tentu amblas. Umpama betul dia berhasil membuat obat, Tai Siang juga takkan gampang memberi kebebasan padanya untuk meninggalkan Pek Ho Apang. Maka sejak mula dia sudah berpikir, pemuda seperti Kun Ki, jalan paling baik adalah melamarnya menjadi huma, kalau tidak nasibnya tentu akan menyedihkan. Tentunya hal ini juga sudah terpikir oleh To A Chi, Pek So Apang Cu, ini dapat dilihat sikapnya waktu dia menyambut dan menyamuling Kun Ki. Padahal dia baru merancang Kero bagaimana untuk merangkap perjodohan ini, tau sekarang dilihatnya Ji Chi, So Yok, juga kepincut pada Kun Ki, sudah tentu urusan bisa runyam. Di kalah hatinya gundah itulah, didengarnya pintu kamar Kun Ki berkeriut dan pelan terbuka. Cepat sini berlari ke sana, serunya, Ling Siang Kong sudah bangun, sebentar hamba ambilkan air buat cuci muka. Kun Ki menggeliat, katanya tertawa, hampir tengah hari, hari ini tiada kerja apa, lebih baik tidur lebih lama. Habis berkata dia putar kembali ke kamarnya. Sini sudah dipesan oleh Ho Pang Cu agar jangan bilang Mirka berdua sudah menunggu di kamar buku, maka dia tidak berani banyak mulut. Dia Mi bawa sebasko air dan melayani Kun Ki Mi bersihkan badan lalu dia menyuguhkan sarapan pagi. Setelah makan Kun Ki mendongak Mi lihat cuaca, katanya, waktu hampir tiba, nonasin ih, siang nanti mulai meracik obat, pergilah kau panggil Ho Pang Cu dan Cong Kuan kemari. Sinih tertawa, katanya, Ho Pang Cu dan Cong Kuan sudah sejak tadi menunggu di kamar buku. Apakun Gipura berjingkrak bangun dengan kaget, Ho Pang Cu dan Cong Kuan sudah datang, kenapa kau tidak bilang bergegas diami langkah ke kamar buku. Terdengar tawa So Yok semerdu kelinting dan berkata, jangan Ling Kong Cu salahkan sin ih, akulah yang suruh dia jangan mengganggu tidurmu. Bayangan merah menyala tau berdiri semampai di depan pintu, bau harum seketika merangsang hidung pula, hari ini So Yok mengenakan gaun panjang berkembang sakura berwarna dasar merah mulus, buatannya sopan, tepat di depan dadanya bersulam sekuntum bunga milur yang indah hingga menembah asri dandanannya, wajahnya nan ayu dihiasi senyum manis, ternyata hari ini dia bersolek lebih daripada biasanya. Berulang kungi menjura, katanya, maaf Ho Pang Cu, soalnya obat yang direndam barus menunggu waktu baru bisa dicampur, karena kerja sampai jauh malam dan mengingat pagi ini tiada pekerjaan, maka teidurku sampai kesiangan. Dengan berani So Yok mengawasi Ling Kongi muda belia, gagah dan tampan, kulihat kau terlalu hati dan membatasi diri, selanjutnya tidak perlu kau bicara begini sungkan kepadaku. Giyok Lan berdiri di belakang, segera dia menimrung, Ho Pang Cu seorang yang terbuka dan suka belakang, harap Ling Kong Cu tidak usah sungkan. Setelah berada di kamar buku, masing menempati tempat duduknya, So Yok lantas buka suara lebih dulu, mendapat laporanku, Thais yang sangat senang, beliau bilang kalau percobaan berhasil aku disuruh segera mim bawamu mimimui beliau. Hari ini baru akan diadakan percobaan pertama, bagaimana hasilnya belum diketahui, kenapa buru dilaporkan, kalau gagal, bagaimana Chai He harus bertanggung jawab? Kau pernah berhasil sekali, aku yakin Kong Cu pasti akan berhasil pula, kalau pertama gagal boleh diulangi sa MPAI berhasil, kepada Thais yang akan ku bantu mim beri penjelasan. Terima kasih Ho Pang Cu Kun Gi menjura pula. Kapan Ling Kong Cu akan mulai tanya Gio Lan, apa yang harus dipersiapkan? Tidak ada yang perlu dipersiapkan, waktunya sudah tiba, cukup asal menuang getah beracun di dalam mangkuk saja. Biar hamba yang menuangnya, kata Sin I. Jangan nona, getah itu amat beracun, biar aku sendiri yang turun tangan kata Kun Gi, sekarang kau kumpulkan seluruh wadah yang tersedia di sini dan dijajar di atas meja. Hi, di almari ada seratus wadah porselen, apa semua harus dikeluarkan tanya Sin I. Sembilan Gucci, kalau satu sama lain semuanya begiliran harus dicampur, seluruhnya berjumlah 9x981, cukup kau keluarkan 81 saja. Sin I mengiakan, segera dia bekerja. Sementara Kun Gi keluarkan buli berisi getah beracun, So Yok dan Gio Lan tidak bersuara, mereka ikut mondar-mandir mengikuti Kun Gi. Sementara itu, sesuai pesan Kun Gi, Sin I sudah keluarkan wadah dan dibaris di atas meja. Kun Gi membuka tutup buli, dengan hati ia pegang buli serta menuang ke dalam 9 wadah, masing diisi setengah getah beracun, lalu dia taruh buli, mengambil sendok perak mengaduk Gucci obat yang pertama, lalu mengedus baunya, mulutnya bergumaem, ya, sudah boleh dia taruh sendok ganti mehnya mbar cangkir kecil, dari dalam Gucci dia menyendok sedikit air obat terus. Dicicipi dengan mulut seperti meh embedakan kadar obatnya. So Yok, Gio Lan dan Sin Ihmi nyaksikan dengan diam saja dan terbeliat. Lalu Kun Gi berpaling, katanya 9 Gucci obat ini adalah hasil yang ku capai waktu berada di Kotsin San Cheng untuk memunahkan getah beracun, cuma waktu itu aku belum punya keyakinan, jadi sudah lupa obat apa saja yang ku racik dan akhirnya berhasil menawarkan getah beracun. Kalau malah M itu nona Gio Kje tidak menyelundupkan diriku keluar, satu dua kali percobaan lagi mungkin obat penawarnya sudah ku peroleh. Jadi tidak perlu mengulang lagi seperti sekarang. So Yok Manggut, ujarnya, memang, kenapa Gio Kje terburu nafsu waktu itu? Ini tak bisa salahkan Gio Kje, selagi Olan, malah M itu juga Kotsin San Cheng digembur bobol oleh gabungan kekuatan para hosyo dan orang keluarga Tong, kalau tidak, mana kita bisa mengundang lingkung cu kemori. Sementara lingkung Gi sedang menggunakan sendok yang terbuat dari Gio Kje untuk mengambil air obat, lalu pelan dituang ke dalam wadah yang berisi getah beracun. Getah beracun itu kental gelap setelah dituangi sesendok air obat, sedikit pun tidak memperlihatkan sesuatu perubahan. Serta merta So Yok dan Gio Klan angkat kepala, mi mandang lingkung Gi. Tapi yang dipandang tetap tak acuh, seperti apa yang dikatakannya, untuk menemukan obat penawar getah yang tulen paling tidak dia harus mengadakan 81 kali percobaan. Kini baru yang pertama, sudah tentu belum berarti gagal. Dengan sendok perak yang lain kun Gi kembali mengaduk guci obat kedua seperti kerosemual, percobaan kedua ini pun tidak berhasil. Sudah tentu semua ini memang disengaja diatur oleh kun Gi. Sebetulnya dalam hati dia sudah punya perhitungan matang, cuma sengaja dia hendak menggunakan beberapa guci obat itu. Untuk mencoba supaya permainan sandiwaranya kelihatan sungguh. Getah beracun dalam buli berturut telah dia tuang ke dalam beberapa wadah pula, semua dia masih gunakan cangkir kecil untuk menciduk air obat, belakangan karena tak sabar dia angkat gucinya terus dituang ke sana kemari, beruntun puluhan kali telah dia lakukan, betapapun cerdik otak Sooyok dan Gioklan juga sukar pula untuk mengingatnya campuran obat dari guci yang mana. Memangnya inilah tujuan kun Gi supaya mereka kebingungan sendiri. Setengah jam telah berselang, getah beracun yang digunakan percobaan sudah 36 wadah, kini kun Gi kembali memegangi buli, sedang mengadakan percobaan ulang yang kelima kalinya, dia isi sembilan wadah dengan getah kental hitam itu. Lalu dengan cangkir kecil dia menciduk sedikit air obat, setelah diaduk dengan sendok lalu pelan dituang ke dalam getah beracun pada wadah ke-37. Kali ini dia sudah perhitungkan air obat pada guci inilah yang pernah dia rendam mutiara. Jika khasiat mutiara untuk menawarkan getah beracun masih bekerja, maka percobaan kali ini pasti berhasil cuma satu hal yang membuatnya khawatir, yakni apakah air bekas rendam men mutiara ini setelah bercampur dengan racikan obatan itu masih berhasiat seperti semula. Dengan tegang dan seksama soyok, giyoklan dan sinih mengawasi setiap tetes air obat itu masuk ke dalam wadah, napas tertahan jantung pun ikut berdebar keras. Tetes pertama air obat tetap tidak membawa perubahan kini tetes kedua telah jatuh. Jidat kungi sendiri juga telah dibasahi keringat. Ketika tetes ketiga jatuh, terlihat seperti setetes air kecemplung di permukaan cat berminyak tetes air obat ketiga seketika menjadi bening dan bergerak yang kemari di permukaan getah kental itu. Nah, kali ini takkan salah lagi, seru soyok terbelalak tegang. Semoga demikian, ujar kungi, tetes keempat dia jatuhkan pula ke dalam wadah, perubahan kini semakin nyata dan kerja perpaduan obat dengan getah pun cepat sekali, getah kental hitam itu kini sudah mulai cair dan berubah warnanya, dengan cepat berubah menjadi air bening. Soyok bersorak girang sambil berkeplok, lingkong cu, kau berhasil. Kungi menengadah sambil tertawa, katanya, akhirnya Chai He menemukan obat penawarnya. Sepasang matugyo lanmi mancarkan cahaya terang, bukan kepalang senang hatinya, serunya, lingkong cu, kuaturkan selamat padamu. Sini juga terbelalak serunya, lingkong cu hanya pakai empat tetes obat dan getah setengah wadah ini telah tawar sama sekali, air obat ini tentu amat lihai. Tiba Soyok bertanya, dari Gucci yang mana kau tadi mengambil air obat itu, apakah kau masih ingat? Sengaja Kungi mengingat, lalu mengasih Gucci obat, katanya sambil menghitung, kali ini aku Miengil ambil dari Gucci ketiga, lima, enam, delapan, dan sembilan lima Gucci. Lalu dia berpesan kepada Sin Ih, sisa yang lain boleh kau buang ke belakang, cepat Sin Ih bersihkan sisa obat lain yang tidak terpakai lagi. Kungi ambil dua tempayan kosong, lalu dia ukur air obat Gucci ketiga dan kelima, masing diambil nol mangkuk, demikian pula pada Gucci ke enam dan kesembilan, masing dia ambil tiga puluh mangkuk, lalu Gucci ke delapan dia angkat, setelah sari obatnya dia bersihkan, seluruh air obatnya dia tuang ke dalam tempayan serta diaduk lagi dan kebetulan penuh kedua tempayan itu. Menunjuk kedua tempayan obat itu, Kungi berkata kepada Giyoklan Congkoan Mimbatasi Caihak E3 hari untuk menyelesaikan tugas, hari ini telah kubuat dua tempayan air obat penawar getah beracun, harap Congkoan suka menerimanya. Lekas Giyoklan balas hormat, Katanya, Lingkongcu memang dapat dipercaya, hamba mengaturkan terima kasih. Kata Kungi kepada Giyok, tadi aku sendiri yang mencoba dan berhasil, kini silahkan Hu Pangcu mencobanya sekali lagi, lalu dia ambil sendok dan diangsurkan kepada Giyok. Giyoklan tertawa manis, katanya, aku belum pernah mencoba, memang ingin aku mencobanya. Dengan sendok itu dah menyiduk air obat terus dituang pelan kecil, ke dalam wadah lain yang berisi getah beracun. Perubahan pada getah beracun dalam wadah kali ini lebih cepat, dari kental segera menjadi cair dan bening. Seru Soeok Girang, obat penawar ini memang betul mujarab. Setengah sendok air obat yang diambil Hu Pangcu tadi sedikitnya bisa menawarkan satu baskom getah beracun. Jadi, berapa banyak getah beracun dapat ditawarkan oleh air obat kedua tempayan ini? Kunggi tertawa, katanya, Tai Ong seluas 36 ribu hektare, kalau air danau semuanya getah beracun, kiranya cukup ditawarkan dengan air obat kedua tempayan ini. Giyok Lan segera berpesan kepada Sin Ih, laporkan kabar gembira ini kepada Pangcu, katakan bahwa Ling Kongcu telah berhasil membuat obat penawarnya. Sin Ih mengiakan dan buru lari keluar. Obat penawar sudah kubuat, air obat kedua tempayan ini boleh silakan Cong Kuan menerimanya. Giyok Lan manggut, katanya, nanti ku suruh agar orang menggotongnya keluar, lalu dia tatap Kunggi, cuma Sudikah Ling Kongcu serahkan pula resep obatnya. Kunggi, sudah menduga akan hal ini, katanya tersenyum, obat penawar yang kubuat sudah ku serahkan dan pangkalian boleh memakainya, tentang resep obat. So Yook mengedip mata, katanya Riang, mungkin resep itu warisan keluarga Ling Kongcu, jadi harus dirahasiakan titik. Bukan begitu, ujar, Kunggi tertawa, jiwa raga Cai Hai ada di dalam pangkalian, keselamatan jiwa pun sukar diramalkan, kalau dalam jangka tiga hari Cai Hai tidak berhasil, batok kepala Cai Hai tentu sukar dipertahankan, tapi setelah berhasil mungkin tetap menghadapi kesulitan, salah bisa dibunuh untuk menutup mulut. Koma. Berubah air muka Giyok Lan, katanya, Ling Kongcu berjerih payah mi buat obat untuk pangkami, pangkami berkecimpung dalam kangkau dan selalu mengutamakan keadilan dan kepercayaan, mana mungkin mi balas air susu dengan air tuba? Dari siapa Ling Kongcu dengar orang delang demikian selasoh yok? Terang sengaja hendak mi mecah belah belaka. Maaf, mungkin Cai Hai mengukur seorang kuncu dengan hati seorang Xiao Jin, cuma dalam percaturan kangkau, tiada jeleknya berlaku hati terhadap sesama insan persilatan, air obat dalam kedua tempayan itu bertahan tiba bulan, selama itu bertahan pula jiwa raga Cai Hai, harap kalian tidak salah paham. Ucapan Kongcu memang masuk akal, ujar Giyok Lan, liku kehidupan kangkau memang serba buruk dan bahaya, adalah pantas kalau berlaku hati cuma pekko apang kami takkan berlaku curang dan lupa budi terhadap Kongcu. Kata So Yok Manis Mesra, kalau Ling Kongcu tidak mau serahkan resep obatnya juga tidak soal, kau boleh tinggal saja di sini, memangnya kau akan membocorkan hal ini kepada Hei Keliong Hwe. Sementara itu Sin Ih sudah balik bersama seorang pelayan baju hijau, lapor Chong Kuan, kata Sin Ih, Pangcu sudah siapkan perjamuan di Ingjun Kuan, Ba Ni, Mi Lati, disuruh mengundang Ling Kongcu, Hu Pangcu dan Chong Kuan ke sana. Si Mi Lati adalah salah satu pelayan pribadi pekko apangcu, lekas dia tampil Mi beri hormat. Katanya, mendengar Ling Kongcu berhasil Mi buat obat penawar, Pangcu sengaja mengadakan perjamuan di Ingjun Kuan untuk merayakan keberhasilan Ling Kongcu ini, silakan pulahu Pangcu dan Chong Kuan mengirinya. So Yok tertawar yang, katanya, Tu Aci mengadakan perjamuan di Inger Jun Kuan, ini jarang terjadi, silakan Ling Kongcu. Ingjun Kuan adalah tempat tinggal pekko apangcu, ucapannya kedengaran simpatik, tapi mengandung nada sindiran, lalu ia berpaling kepada si Melati, katanya, hayo tunjukkan jalan. Tanda petik. Ba Ni atau kembang Melati mengiyakan, dia berjalan di depan So Yok dan Gioklan mengiringi Ling Kongi langsung menuju ke Ingjun Kuan. Setelah dekat si Melati mendahului beberapa langkah serta mim bungkuk sambil berseru, lapor Pangcu, Ling Kongcu telah tiba. Lenyap suaranya tertampak pekko apangcu sudah beranjak keluar menyongsong di ambang pintu. Hari ini dia menggunakan baju merah G merlap dengan gaun panjang kain sutra bersulam mengikat pinggang, pada dua ujungnya dihiasi ronce beludru dan diikat menyerupai telur angsa, langkahnya ringan lembut tak ubahnya bidadari, kelihatan suci dan anggun. Memang setimpa El sebagai bunga poni, boktan, yang menjadi raja dari segala bunga. Pekko apangcu tetap mengenakan kedok, tapi sepasang matanya nan jeli dan bening tampak kebercahaya penuh kasih mesra, katanya merdu, sudah kutunggu cukup lama, silakan lingkongcu masuk dan duduk. Begitu beradu pandang, jantung kungi lantas berdebar keras, tanpa terasa timbul semaca emperasaan aneh dalam benaknya, sesaat gamlongo mengawasi orang. Hal ini tak perlu dibuat heran, pemuda mana yang tidak terpesona berhadapan dengan seng jelita, apalagi pandangan pekko apangcu sedemikian mesra. Tapi cepat kungi sadar, dengan muka merah yang menjura, katanya. pangcu mengundang dan menjamu secara besaran, sungguh chai hei amat bangga dan terima kasih. Pekko apangcu mengiringinya masuk ke kamar makan, mereka jalan berjajar, katanya tersenyum manis, kongcu berhasil mim buat obat, besar artinya bagi kepentingan pang kami, aku hanya suruh mereka sekedar menyiapkan perjamuan untuk mim balas budi kebaikan ini, rasanya masih jauh untuk mengimbali jerih payah kongsu, harap tidak usah sungkan. Bantuan yang tak berarti kenapa harus dipikirkan, pangcu menyambut begini rupa sungguh tidak tenteram perasaan chai hei. Sebuah meja besar segi delapan berada di tengah ruangan sebelah timur yang bertutup kain gordin, Pekko apangcu persilahkan tamunya duduk di sebelahnya, sementara so yok di sebelah kiri dan giyoklan di depannya. Tanpa diperintah delapan pelayan bergiliran menyuguhkan hidangan dan arak. Pekko apangcu angkat cawan araknya, katanya, lingkongcu sudah mim buatkan obat mujarab bagi pang kami, seluruh anggota Pekko apang merasa bersyukur dan berterima kasih, secawan arak ini ku sampaikan selamat dan terima kasih, haraf kongcu sudi menerimanya. Tanda petik. Kun gi angkat cangkir araknya dan min jawab, seharusnya chai hei yang menyampaikan selamat pada pangcu, sayang chai hei tidak biasa minum arak apalagi nanti akan menghadap tai siang, terpaksa chai hei harus membatasi diri minum arak, lalu dia teguk habis izi cangkirnya. Kawakan menghadap tai siang seru Pekko apangcu herannya, hal ini memang akan kulaporkan kepada Toa Chi, ujar Soe Yo. Waktu aku datang pagi tadi tai siang sudah berpesan bila lingkongcu berhasil, beliau minta aku mim bawanya menemuinya. Tai siang amat besar perhatiannya terhadap getah beracun ini, lingkongcu berhasil temukan obat penawarnya dalam waktu sesingkat ini, tak heran beliau ingin benar bertemu, lalu Pekko A. Pangcu berkata kepada kungi, biasanya tai siang tak mau menemui orang luar, umpama anggota pang kita sendiri juga jarang dipanggil, lingkongcu ternyata lebih beruntung. Sedemikian besar perhatiannya membicarakan undangan tai siang ini, padahal sinar matanya tidak mengunjuk rasa senang kalau tidak mau dikatakan menempilkan rasa khawatir dan gelisah malah. Sudah tentu kungi tak bisa menyelami pikiran Pekko A. Pangcu, katanya tertawa lebar, beruntung cai hei diundang tai siang, hal ini merupakan kebanggaanku seumur hidup. Pekko A. Pangcu tersenyum, katanya, hanya bicara saja sampai lupa makan, hidangan sudah dingin, silakan makan. Baru dua cangkir arak masuk perut, muka lingkungi lantas merah seperti kepiting rebus, celakanya soyok selalu ambilkan hidangan terus mendorong ke piringnya, ditolak tidak bisa, diterima akhirnya perutnya kekenyangan. Perjamuan ini untuk merayakan kesuksesan lingkungi, tapi lantaran yang dijamu tidak pandai minum arak sehingga makan minum berjalan kurang semarak, Pekko A. Pangcu dan giyoklan bersikap pasif pula karena tingkah soyok yang bermuka. hampir setiap masakan yang dihidangkan sedikit atau banyak masuk ke perut kungi, untung perjamuan ini berakhir juga, kungi merasa seperti lepas dari hukuman, buru dia berdiri. Pekko A. Pangcu mengiringinya kembali ke ruang tamu. Baru saja kungi menghabiskan teh panas yang disuguhkan, soyok lantas berkata sambil berdiri toa chi, hari sudah siang, kiranya lingkongcu harus berangkat. Mungkin tai siang akan menguji lingkongcu membuat obat itu, jimoai sudah bawa obatnya belum tanya Pekko A. Pangcu. Saem moi sudah menyiapkan untukku, sahut soyok tertawa. Baiklah, bolehlah kau bawa lingkongcu dan segera berangkat. Supaya tai siang tidak terlalu lama menunggu. Soyok mengiakan, dia menoleh dan berpesan kepada si melati, bakni, lekas kau beritahu supaya perahu disiapkan si melati mengiakan terus berlari pergi. Soyok berdiri, katanya, lingkongcu, hayo berangkat sembari bicara dia mengenakan mantel terus beranjak keluar. Kungi mi beri hormat kepada Pekko A. Pangcu serta gioklan dan mohon diri. Mereka mengantar sampai di depan pintu. Sepasang mata Pekko A. Pangcu sejelimet seburung hang menatap Kungi, katanya, kami tidak mengantar lebih jauh. Beradu pandang seketika terasa oleh Kungi sorot matanya mengandung kasih mesranan penuh arti, diam terkesiap hatinya, berkumandang pula suara Pekko A. Pangcu selirih bunyinya muk di tepi telinganya, di hadapan tai siang kau harus berlaku hati, setiap pertanyaan harus kau jawab dengan baik. Kalau dia tidak tanya, jangan banyak bicara. Segera Kungi balas menjawab dengan ilmu gelombang suara, chai hai tau, lalu cepat dia mengikuti langkah so yok. Perahu yang disiapkan ternyata kecil saja, di tengahnya beratap jerami, bentuknya bulat panjang, di kedua ujung perahu masing duduk seorang perempuan setengah umur berperawakan kekar kuat, so yok melompat turun lebih dulu terus menyelingap masuk dan duduk, terpaksa Kungi ikut melompat turun, tapi dia berdiri saja, karena ruang perahu sempit, hanya cukup untuk dua orang bersimpuh berhadapan, di kanan kiri terdapat sebuah meja kecil rendah di mana ditaruh cangkir minuman, jadi tiada barang perabot lainnya, laki perempuan duduk dekat berhadapan rasanya kurang leluasa, tapi setelah berada di atas perahu tak mungkin dia duduk. Titik. Apa boleh buat? Akhirnya dia menyelingap masuk dan duduknya sedikit mundur di atas kasuran berhadapan dengan so yok dengan menyengir dia berkata, perahu ini terlalu kecil. Perahu ini memang khusus kami buat secara istimewa, kalau badan perahu lebih besar sedikit tidak akan bisa masuk. Perempuan di buritan segera angkat galah, ia menarik tali kerai bambu yang bentuknya bundar segera bergerak menutup tempat duduk so yok dan kun gi. Keruan keadaan menjadi gelap untung lewekang kun gi cukup tinggi, dia masih bisa melihat jelas keadaan sekitarnya. Tak lama kemudian so yok mi nyalakan lentera yang terletak di samping atas. Terasa oleh kun gi perahu mulai bergerak pengayuh bekerja menerbitkan gemercik air. Dia em kun gi mi mbatin, kiranya tutup ini sengaja dipasang supaya aku tidak dapat melihat pemandangan di luar. Setelah api menyala, so yok tersenyum, katanya, tentunya lingkong cu merasa heran kenapa perahu ditutup begini rapat. Mungkin daerah rahasia yang penting artinya, orang luar dilarang mi lihat keadaan di sini, kata kun gi. Bukan begitu, perahu ini khusus dibuat untuk Tai Siang seorang saja. Beliau tidak ingin dilihat orang, apalagi diketahui tempat tinggalnya. Dalam pang kita kecuali aku, To'achi dan Sa'emo'i tiada orang lain yang tahu tempat beliau bersemayam, kau adalah orang luar satunya yang melanggar kebiasaan Tai Siang, ini menandakan betapa besar perhatian Tai Siang kepadamu. Sungguh Cai Hai amat bangga dan senang hati. Maukah kau tinggal di tempat kita ini untuk selamanya tanya so yok menatap kun gi lekat. Berdetak jantung kun gi, katanya tawar, anggota pang kalian semua perempuan, boleh Cai Hai tinggal di sini? Asal kau manggut, aku akan bicara dengan Tai Siang, dalam pang kita kan juga ada laki lain. Mereka kan Hao Hoat Suciya. Jangan kau pandang enteng para Hao Hoat Suciya itu, di antara mereka teidak sedikit murid perguruan ternama, ilmu silatnya tinggi, kalau Lingkong Chu mau tinggal di sini, kau tidak akan dijadikan Hao Hoat Suciya. Sengaja kun gi, bertanya, Hu Pang Chu hendak mi beri jabatan apa kepada Cai He? Merah muka so yok, katanya menunduk malu. Dinilai dari ilmu silatmu, masakah kau boleh diberi kedudukan rendah? Sekarang kau tidak perlu tanya, soal ini akan kurundingkan dengan Tai Siang. Masakah Hu Pang Chu tidak bisa mim perkirakan supaya Cai He bisa mim pertimbangkannya semakin merah wajah so yok suaranya lirih? Bagaimana maksud hatiku padamu? Memangnya tidak terasa olahmu. Kalau tidak buat apa aku bawa kau menghadap Tai Siang cukup jelos dan gamblang katanya. Tanpa terasa tergunang juga hati kun gi, laki perempuan duduk berhadapan dan mim buka isi hatinya lagi seker belakang, lalu bagaimana dia harus menanggapi? Terpaksa kun gi berkata sekenanya, Hu Pang Chu bermaksud baik, mim bimbingku, setulus hatiku nyatakan terima kasih, soalnya beberapa temanku berada di tangan Hek Liyong Hwe, setelah ku ketahui mereka terjeblos di sarang iblis, betapapun aku harus berusaha menolong mereka, karena itu sukar untuk ku tinggal dalam pangkalian. Menurut Tai Siang, Hek Liyong Hwe Meraja Lelami lakukan kejahatan, kelak pasti mendatangkan petaka di Kangong, sudah lama kita bermaksud menumpasnya, cuma mereka mimiliki getah beracun yang tiada obatnya sehingga soal ini tertunda sampai sekarang, kini setelah obat penawar getah telah kau buat, mungkin Tai Siang akan pimpin sendiri gerakan besaran untuk menggempur Hek Liyong Hwe, itu berarti kawanmu juga akan tertolong pula. Tengah bicara gemercit air tiba semakin keras, kun gi dapat mim bedakan suara gemercit air ini, mim bawa pusaran yang keras dan berdaya sedot yang kuat, kalau tidak salah perahu kini tengah mimasuki suatu gua yang dalam dan luas. Terasakan pula laju perahu tiba menjadi lambat, kalau tadi perahu bergerak melawan arus sehingga menimbulkan guncangan cukup keras, tapi laju perahu sekarang mesti lambat namun kira tiga puluhan tombak kemudian lantas pelahan dan akhirnya berhenti. Tak tertahan kun gi bertanya, apakah sudah se-MPAI? So yok cekikikan, katanya, kupingmu tajam juga ku rasa perahu sudah berhenti. Krek, tiba kerai bambu yang rapat itu tersinkap. Tapi keadaan sekeliling gelap tak terlihat bintang di langit, kiranya perahu berlabuh di bawah dinding batu yang terjal gelap. So yok mendahului berdiri, katanya, letak puncak tebing di atas cukup tinggi, biarlah ku lompat naik dulu, kau boleh menyusul, sekali tutul kaki, dengan enteng tubuhnya lantas melejit ke atas, hanya sekali berkelebat lantas tak kelihatan kejap lain terdengar suara so yok berseru di atas batu, lingkong cu, boleh kau lompat kemari, tapi hati, batu ini berlumut dan sangat licin lalu terdengar suara percikan api. Me Tukun Gi dapat melihat di tempat gelap tanpa sinar api, ia pun bisa melihat cukup jelas keadaan sekelilingnya, segera dia menjawab, ya, Chai He segera naik, ia pun tiru gerakan orang, ujung kaki menutul papan perahu, tubuhnya terus melambung ke atas. Karena tidak ingin pamer kepandayan di depan so yok, kira setombak lebih badannya melejit ke atas, ia terus meluncur turun ke samping so yok.